Terima kasih telah menonton! Kita cek kondisinya seperti apa Wadaw Ternyata guys Ditumpuk di gudang Dan wadaw Karatan Gila Dram gue karatan bro Double kick Lihat ini snare-nya Udah hancur Ini ada dua drum sebenarnya Ini yang hijau itu drum Prince Dan ini Twister Twister itu gak enak banget dipakainya Tapi akan kita restorasi Drumnya Ini skin-skin ini Gue akan gue ganti nih Skin akan gue ganti Semuanya akan gue ganti Kalau yang korosi-korosi Gue akan chat ulang Jadi si standnya Kan gue chat ulang Oke deh Jadi hari ini Konsennya adalah Rips DIY Kita akan restorasi drum gue Jadi lebih oke lagi Dan kalau lo liat nih Simbolnya udah parah banget nih Si crash-crashnya ini Ya lumayan lah ya Tapi kayaknya sih gue akan beli lagi Terutama hi-hat Dan simbol-simbol akan gue beli lagi Nanti yang lebih bagus Kemungkinan akan beli hi-hat Dan snare yang baru sih Yang lebih enak Jadi bisa dienak dipakai Oke guys Gue akan keluarkan dulu semuanya Nanti setelah keluar Nanti gue akan amplas Dan gue akan repaint Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati itu lihat tomtom, snare juga belum ini fungsi gini yang di cek kita coba perhatian lagi gila kerjaan capek nih kita lanjut lagi guys kita rendam ini pakai vortex sama rinsho dulu ini buat baut-baut dan kunci-kunci kayak gini langsung korosinya hilang kalau lo lihat nih gelembungnya dia ada gelembung di dalam dia ada gelembung, nah dia proses pengeluaran kotoran-kotoran yang menempel nah ini iritasi oke guys, ini simbalnya udah gusem banget, parah kan kita akan bersihkan menjadi mengkilat lagi caranya dengan cairan khusus simbal vortex ini cairan porcelain maksudnya bisa dipakai apa aja selalu tinggal diolesin aja tuh, tinggal lihat tuh ngerasa itu saya sudah ada sayangnya pasti kan tuh ngakilat kan bro tinggal dioles-oles aja Tidak sampai 5 menit Simbal kita Kembali mengkilat sekali Bagaimana Bapak-bapak ibu-ibu muda Sudah mengkilat kan simbalnya Ini akibat Cairan bersih simbal alami Terima kasih telah menonton! 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 Aduh Oke kita lepas aja lah Yuk kebang Ini Tahun-tahun 10 Jadi gue udah kemarin kan Di hari kemarin Kita sudah mengechat nih Ini hasil chatannya Jadi karat-karat sudah hilang Jadi gue lancar jadi warna hitam Ini cukup menghilangkan karat Dan gue di locks Jadi warna hitam Dan sekarang tinggal Mengechat tom-tomnya Ini bagian sini nih Nah ini kan bagian sini Sudah agak kotor juga ya Terus agak berkarat Terus ini Debu banget tuh Nah nanti akan gue bersihkan Gue akan lepas baut-bautnya Nanti kemungkinan Entah warnanya gue ganti Atau Pasang stiker Banyak pilihan sih Bisa dicat Bisa pasang stiker Atau Bisa natural wood Kayak dalunya gini Ya Gue gak tau Nanti kita cek dulu aja Jadi ini akan gue restorasi dulu Satu-satu karena ada banyak Ada bass drum Kemudian ada floor Ada tom-tomnya Ada berapa tadi Ada 6 Tapi gue akan restorasi satu-satu nih Jadi detailing banget Supaya Oke apa lagi suaranya Terus skinnya juga Skinnya ini Gue akan Beli dulu Jadi gue akan pake skin remote Kemungkinan Keliat aja Hasil langsung sana Oh nanti Di channel Eh di Nanti di episode berikutnya Gue akan Kasih tau cara Stem drum Atau tune drum Dengan enak Sekarang udah ada aplikasinya Jadi aplikasinya Kalau kalian penasaran Subscribe di bawah Jadi kalian gak akan Ketinggalan notifikasi Kalau misalkan Gue update video barunya Oke Gitu aja Yuk kita saksikan Gue akan buka semua Baut-bautnya Gue akan Polis nih Si ini Supaya jadi mengkilat lagi Kalau misalkan Udah berkerat kayak gini Nanti Coba gue akan Membenerin bisa atau enggak Oke Sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati